Intro Welcome to Hesser Wheel Kali ini gue lagi ada di toko Radius Rock Nah ini alamat lengkapnya ada disini nih guys Untuk teman-teman sekalian Ini salah satu toko kita yang umurnya masih baru juga nih Dan kalian dateng kesini untuk Balancing spuring beli ban Tuker pelek ya kan Tuker tambah juga bisa dong Dan di toko kita Ada mobil Toyota Rice kepunyaan Yang udah pernah muncul juga di Youtubenya Hesser Ini kita panggil langsung Halo Mas Refi Tinggi banget ini Akhirnya ya Akhirnya Mas Refi Gimana? Mobil, velg udah Ya Ban udah Ban udah Habis itu Apalagi yang belum nih? Yang belum Lower ring kit, big break kit Lower ring kit, big break kit Big break kit kan kemarin Mas Fitra udah tuh Mas Fitra makanya curang duluan Duluan Nggak mau sama aja dia akhirnya pasang lower ring kit Nah ini mau kita pasang lower ring kit dari HSM Nah ini kan standarnya boleh kita lihat Masih jauh Mas ya Jauh Nah ini Untuk belakang 5 jari gue Ya 5 Yang depan Ya beda tipis lah Rata nih dia 5 5 rata Ini bakal kita ganti lower ring kit dari HSR Lu kenapa Mas pingin ganti lower ring kit? Biar fitmentnya agak lebih bagus aja Fitmentnya lebih bagus Lebih pas Lebih pas ya Nah kalau standarnya sendiri gimana sih menurut lu? Bantingannya Landarnya menurut gua Emang agak limbung Agak limbung? Agak limbung Si mobil toyota res ini ya Kalau ngukurnya Biasanya gue lari 60 lah 60 meter per jam Ada speed trap Hah? Mobilnya geser Geser? Geser Terus beloknya ya agak kurang lah Karena dia limbung gitu Hmm Makanya kita ganti aja lower ring kit Jadi ya ser Nah Mas Repi Ini nih perbandingan Setelah kita buka Oh ini yang punya HSR nih? Nah ini punya HSR nih Tuh Jauh lebih pendek kan? Oh iya Nah ini untuk bagian depan Jauh lebih pendek nih Tuh jaraknya Kepotong 2 ulir lah Kalau dari yang standar Iya 2 ulir lah Nah Ini kita ganti empat-empatnya Gimana fitmentnya? Kita lihat nih nanti nih Karena kalau untuk lower ring kit sendiri Itu Mas Dia kan jaraknya lebih pendek nih Iya Dan itu pastinya nanti mobil Mas lebih rigid lagi Oke Karena kan Mas gak mau limbung nih Makanya banyak customer-customer kita ganti lower ring kit Buat ngilangin limbung Ya Biar fitmentnya makin bagus juga Siap Langsung aja kita gas ke Pasang Nah sambil nunggu ini dipasang Ini kenapa? Mobil kenapa? Perasaan kemarin mobilnya masih klimis Gak ada lecet Ini kenapa Mas? Ya ini ada kesialan terjadi ya Kalau kata Mas Fitra emang elektromagnetiknya lebih besar Oh iya Jadi kayak magnet Narik dia Ini kenapa nih? Apa yang nabrak? Jadi ditibun sama motor Jadi gini ceritanya Dua jalur lah Dari kiri Gue mau ke kanan Udah ngesen nih dari hari Minggu lah Dari Minggu? Gue beloknya Kamis Iya Iya kan Dia pas gue di tengah ini Ada motor ngebut Di kanan Langan arah Dia gak dapat ngerem Dia lompat dari motornya Lompat? Motornya jalan sendiri Jendel Iya Sudah gitu Iya Itu kejendelnya begitu Berarti orangnya gak kesini Tapi moternya yang ngantemin ya? Iya moternya yang ngantemin ya Gitu Jadi pas gue nabrak Motornya ngendel sama gue Oh ini lah pokoknya nih Ini lumayan dalam loh Iya Ada beberapa titik Jadi ini nih Ini bannya Ini bannya? Yang ini ya Stang ke atas lah Oh ini stang ke atas Untungnya gak sampai sana Tadinya ini copot nih Ini copot Tapi nurapin lagi Iya Cuma ya ini Kayaknya harus ganti pintunya Ganti pintunya Karena Udah diperbaiki juga Masih ya kecacat nanti Susah Nah Mas sendiri ini Udah pasang Ada guard-guard Dari mana? Auto project ya? Oh auto project Noi Biar tidak lecet-lecet Yoi Biasanya kan penyakit kuku tuh Karena begini Nah lecet-lecet Pakai auto project Belakang udah manis nih Belakang udah manis Belakang udah manis Tapi ada yang bikin gak manis juga Mana? Ini Hah iya Ini Ini kenapa? Ini ulah temen gue Ulah temen? Iya Jadi gue keluar kota Mobilnya gue titipin dia Hmm Pulang dari abis nganterin gue ke airport Itu beruk orang Wow Inilah Sisanya nih oleh-olehnya Iya Ini oleh-olehnya Ya gak apa-apa lah Bayar ini Bayar royalti Apa? Minjemin Bukan Mitipin mobil Iya Iya Mitipin mobil Efek kayak ini nih guys Iya Nah ini yang gue bilang manis tadi Ini hidup nih Hidup Lampu belakangnya hidup Jadi kalo Malem-malem tuh Nandain mobilnya Mas Repnya tuh ini nih Udah pasang dari auto project Iya Nah wing 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 out Oh iya bener Spoiler Spoiler lebih cakep ya? Yoi Kalo standarnya kalo gak salah dia sampai sini kan? Kayak botak gitu Botak Iya Ini udah Cakep dan ini karbon Tuh Kayak ada jambulnya gitu deh Iya Ini cakep Ini udah auto project semua nih guys Nah Di zona juga penyok Mana? Sini udah? Sini nih 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 penyok nih Wah ini penyok juga Ini sabrak Dari belakang Wah emang mobil tempur Adeh Di depan keren mendadak Gue dapet Yang belakang gue gak dapet Kenal ini? Gedeh Ya beratnya kemaju semua nih Jadi gini Oh iya Ini pokoknya dari sini Kayaknya wajib Begitu pergi ya nih Mobilnya udah ganteng Tinggal di Perbaiki-perbaiki Oh ini juga ya? Ini juga ya? Di depan juga banyak Di depan juga banyak Oh di depan udah banyak juga? Di depan, di dalam juga ada Wah Ini bukan Oh ini bukan Daulah ini karbon sendiri Karbon sendiri Karbon sendiri Oh iya ini Yeee Ada auto project Grill Grill juga auto project Iya Sama interior ada beberapa juga yang dari auto project Ada auto project juga ya Ada wireless charging Haa Terus karbon-karbon yang gini Iya Terus Cup holder Cup holder juga auto project Terus Phone holder Cup holder juga sama Iya Terus ini crank guard Di bawah Oh di bawah crank guard Ili Gak keliatan nanti Gak keliatin Haa Pokoknya udah full ya Full Carpet juga auto project Nah Gitu Yang pernah kita liput nih Kontennya ada di sini Sama Wajib Pake auto project Dan velg mobil ini juga pake HSR dong Bener selera Nah kontennya ada di sini nih Kan ingat HSR ingat Haa Ingat velg Ingat HSR Bener 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 Wah udah banyak mas ya Modifikasinya Iya nih Makanya hari ini gua pasang ke ORIKIT ORIKIT ya BBK kenapa? Nanti? Pengen sih Jadi biar gak kosong gini loh Iya ini kan melang lu berpalang Agak kosong ya Iya Kalo pasangin BBK pertama rem lu pasti lebih pakem Lebih pakem Terus stand out juga Jadinya kan besar Kalo lu bawa kemana-mana tuh ada benda yang di dalam itu kayak warna merah Nah kuning itu Betulah ini kan GR body kit nih Iya Hitam merah pas Oh ini GR body kit? Aslinya gak? Iya kan ini race GR ceritanya Oh race GR Oh race GR Iya 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 Race GR sport tuh ditambahin body kitnya GR ceritanya Oh iya 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 Jadi kalo misalnya ada merah disitu pas Pas ya GR kan hitam merah Iya bener Nanti Ngomongin maksudnya minta pasang ini juga dong Bentar deh minta pabos deh Iya minta pabos ya Oke Nah guys ini udah selesai Mobilnya Mas Refi kita pasang kalo ringkit dari HSR Haa ini nih Fitmentnya Yang depan Tiga jari gua Yang belakang Ini Sama sih dia rata ya Tiga jari rata nih Tiga longgar lah Tiga longgar lah lebih tepatan untuk bagian belakang Nah gimana Mas Refi? Haa Cakep sudah Cakep sudah ya Akhirnya fitmentnya jauh lebih baik Jauh lebih baik Gak terlalu ngangkang lah Haa Gak terlalu kosong gitu Iya dan ini Emang pas lu ganti velg Pake lo ringkit emang udah paling pas banget Itu dia Biar gak keliatan cingkrang Betul Oke Mas berarti ini udah sesuai ya Sesuai Udah di spurring juga Thank you Udah kita ganti lo ringkit sudah Siap Tinggal BBK Nah nanti Hubungin setan lagi Kita ganti BBK nantinya Oke Mas Refi Terima kasih banyak sekali lagi Nah guys Mobil Mas Refi Udah kita ganti lo ringkit Pake HSR Nah ini Fitmentnya yang gua suka banget Jadi Emang Pendeknya tuh pas ya Gak terlalu pendek Dan dari standarnya cukup lumayan rendah Bedanya hampir dua jari lah Dua sampai tiga jari Di bagian depan dan belakangnya Untuk teman-teman sekalian Kita masih banyak promo menarik Di setiap bulannya Dan kalian datang ke toko Dijamin lebih murah Oke Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Gua sudah pamit oleh diri Ingat pelok Ingat ASR Dikki Share If你 haz If your